Kemudian wal jahru fi mawbi'i Yang juga termasuk sunat hai'atnya sholat Yang merupakan sifatnya sholat Disunahkan jahru fi mawbi'i Mengeraskan bacaan di dalam sholat yang disunahkan Untuk dikeraskan bacaannya Semacam di sholat maghrib, isyadah, subuh Liyak gue, ini makmumin Bagi selain makmum Siapa selain makmum itu? Min imamin wamun paridim Baik imam atau juga orang yang sholat sendirian Imam sudah jelas, biasa Mengeraskan bacaan Di sholat-sholat yang disunahkan yang dikeraskan Tapi yang kurang biasa itu orang yang sholat sendirian Padahal disunahkan juga Di sholat maghrib, isyadah, subuh Bagi yang sholatnya tidak berjamaah alias munfarid sendirian Itu sunnah dikeraskan Itu sunnah dikeraskan bacaannya Ini yang jarang Dan memang Alhamdulillah kita sangat biasa berjamaah Kalaupun memang sewaktu-waktu karena sakit misalkan Atau apa Tidak bisa berjamaah Itul sholatnya munfarid Maka pas bertepatan dengan sholat yang disunahkan dikeraskan Dikeraskan saja Seperti imam saja biasa Amal makmumu Payusanuh pihak Pihak kotil isrori Wa mahalul jahri pihak kil matati Wa khum sahai sunnah sum ajanan hiul Wa ila payusanuh ma'isroh Ada pun bagi si makmum Maka Haknya itu adalah sunnahnya Perlahan saja Bagi makmumah Tidak boleh bersaing dengan imam Imam tarik, makmum tarik Wa mahalul jahri pihak kil matati Wa khum sahai sunam ya sum ajanan hiul Tetapi Sunnahnya dikeraskan di dalam sholat Yang sunnahnya dikeraskan bacaannya itu Bagi imam dan orang yang munfarid Selain perempuan atau banci Ada pun haknya Bagi perempuan Kalau Sekiranya Sekiranya tidak ada ajanabi disitu Tidak ada orang lain Maka disunnahkan bagi dia Mengeraskan bacaannya Tapi kalau ada ajanabi Kalau ada orang lain yang bukan muktim Maka sunnahnya itu Perlahan jangan sampai keluar suara Terdengar oleh orang lain Karena bagian daripada Aurat perempuan juga Suara ini Maka disunnahkan bagi bencong Dan perempuan Secara isrosir saja Bahasa ini Ya Kalau ngimam Ya termasuk juga imam Kalau seandainya disitu Ada ajanabi Ya ada ajanabi Tetapi kalau seandainya disitu Hanya ibu-ibu saja yang ada Imamnya ibu-ibu lagi Maka ya biasa saja dikaraskan Bahkan Bahkan Wayahrumu al-jahru'inda man Yata'adabih Bagi makmun Tidak disunahkan untuk mengeraskan bacaannya Bahkan Bukan hanya sekedar maker hukumnya Bahkan bisa menjadi haram Mengeraskan bacaannya Indaman yata'adabih Kalau seandainya dia Membaca Bacaannya itu Di Samping orang yang sekiranya dia merasa Terganggu dengan bacaannya itu Haram bagi makmun Dikeraskan suaranya sampai mengganggu Yang ada di Sampingnya misalkan Maka yang penting Bagi makmun itu Dan siapapun yang sholat Di dalam pas bacaannya itu Yang menjadi syaratnya saja Wa'ayusmi'a'nafsahu Memberi pendengaran kepada Telinganya sendiri Bukan kepada orang lain Bukan Di antara salah satu syarat sahnya bacaan al-fatihah kan Harus terdengar oleh Dirinya sendiri Bukan terdengar oleh orang lain Bukan Makanya tidak terlalu Keras-keras amat Dan juga Tidak sama sekali juga Tidak Bahkan tidak Mengakibatan tidak sah Hanya di hati Tetapi sebagian ulama berpendapat lagi Sampai tingkat haram Tidak Minimalnya hukum Makruh Makruh bagi makmun Mengeraskan bacaan Yang sekiranya Orang yang ada di dekatnya Merasa terganggu dengan bacaannya Di dalam melaksanakan Salat sunat nafil di malam hari Itu disunakan tawasud Disunakan pertengahan Tidak terlalu keras Dan juga tidak terlalu Lirih juga Pertengahan Salat tahajud Salat malam Dan itu akan lebih Menambah Mendorong kehusuan Kalau kita mengeraskan bacaan Terdengar oleh Jadi kita sendiri Dibandingkan dengan bacaan yang tidak Disuarakan Akan menambah Menambah pahala lagi Menambah telinga Mendengarkan bacaan Al-Quran Dan ini dapat juga Mengkonsentrasikan hati juga Bainal jahri wal isro Itu pun Ilam yushawis ala na'im Kalau sekiranya Tidak mengganggu Orang yang tidur Kalau sekiranya Tidak ada orang yang tidur Ya kalau ada Di samping kita Misalkan ada Orang yang tidur Kita surat di sampingnya Orang arah udang Misalkan ini Tarikir misalkan Itu Tujuannya bagus Semoga menjadi jelek Nanti Karena untuk membangunkan Itu bukan dengan cara begitu Ada sunahnya juga Apa? Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis Merahmati Kepada Misalkan Sang suami Bangun duluan Kemudian Dia mengambil air wudhu Kemudian Dia mengerjakan sholat Setelah dia mengerjakan sholat Membangunkan istrinya Itu sangat senang Allah Merahmati Kepada keluarga Kayak-kayak begitu Orang gak usah gitu Tara Sok haudangkan Tengah peting Haudangkan awan Setelah dia sholat Membangunkan istrinya Dengan Kata-kata yang lembut Begitu Ya habibati Begitu Dengan kelembutan Ya habibati Ya humairah Dengan dipudia Walaupun kenyatanya Tidak humairah Kan humairah itu Kata-kata apa Panggilan kepada Rasulullah Kepada Siti Aisyah Karena memang Rusya Aisyah itu Kulitnya itu Apa putih kemerah-merahan Humairah Bahasanya itu Rumairah Pemanjakan orang Putih kemerah-merahan Ya humairah Dengan kelembutan Dibangunkan Terbangun-bangun Wah Baru Sunahnya itu Mengambil air Kemudian dipercikan Kemukanya Itu sunah Bahkan melihat itu Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kepada Keluarga itu Dipercikan Dipercikan Itu dengan sunah Apa namanya sunah itu Masya Allah Yang mau pati-pati Itu disunahkan Lama ultiamat Ke ayah berkah Dan hikmah Di balik itu Itu cara membangun Karena kayak begitu-begitu Untuk disentahkan Lain bangun Kalahkah Pasian Menyikgu ayah Jadi kalau sekiranya Tidak mengganggu Kepada orang Yang sedang tidur Maka ya Jangan dikeraskan Atau ada yang Sholat Yang lain Ada beberapa orang Sholat Misalkan Dia dikeraskan Itu gak ganggu Misalnya Bahkan Kamutolik Il-ilmi Juga Dimakurukan Mengeraskan Bacaan Di dekat Orang yang sedang Mutola'ah ilmu Orang yang sedang Menghapal ilmu Misalkan Mutola'ah Menderes Dikeraskan Itu Mengganggu Wahab Wahabul jahri Ayazida'al Isma'in Nafsihi Bilhaisu Yasma'u Min'kurbihi Wahda Ukuran Untuk Batasan Jahar Itu Lebih Dari Memberikan Pendengaran Kepada Dirinya Sendiri Sehingga Memberikan Pendengaran Kepada Orang Yang ada Di dekat Itu Ukuran Jahar Wahadul Isror Ayaz Ma'an Nafsihi Fakot Dan Batasan Isror Batasan Sir Itu Adalah Bacaan Yang Hanya Terdengar Oleh Pendengaran Dirinya Sendiri Itu Batasan Batasan Jahar Terdengar Oleh Dirinya Dan Terdengar Oleh Orang Yang Ada Di Dekat Batasan Isror Batasan Sir Yang Dilirihkan Itu Hanya Terdengar Oleh Dirinya Sendiri Dan Tidak Cukup Hanya Sekedar Menggerak Gerakan Lisan Untuk Bacaan Dengan Tanpa Terdengar Oleh Telinganya Sendiri Bahkan Itu Mengakibatkan Tidak Sah Bacaan Al-Fatihah Wahidmatu Fidhalika Anan Nabiya Sallallahu Aniyah Salam Kanat Yajharu Bilkir Al-Quran Fis Salawat Salah Satu Hikmahnya Dengan Dikeraskan Bacaan Al-Quran Dalam Salat Karena Dahulu Orang-orang Musrikin Itu Suka Mencaci Maki Kepada Orang Yang Diturunkan Al-Quran Kepada Dia Rasulullah Rasulullah Wahid Bahkan Sampai Mencaci Maki Kepada Yang Menurunkan Al-Quran Bi Mau Bi Illa Li Udrin Terkecuali Kalau Ada Umbur Tidak Tidak Bisa Mengeras Bacaan Karena Udruh Itu Lain Lagi Ceritanya Bahkan Termasuk Bahkan Termasuk Mengkodok Salat Misalkan Misalkan Ini rajin Mengkodok Salat Yang Di masa-masa lampu Yang banyak Sekali Tertinggal Misalkan Walaupun Yang dikodoknya Salat Duhur Yang sunahnya Itu memang Harus Lirih Tetapi Kalau dikodoknya Di waktu Madrib Atau di waktu Malam Maka Disunahkan Juga Dikeraskan Bacaan Dan Sebaliknya Dia Mengkodok Salat Magrib Misalkan Yang disunahkan Dikeraskan Tapi Mengkodoknya Itu di waktu Apa Di waktu Siang Misalkan Itu Surahnya Jangan Dikeraskan Jadi Melihat Waktunya Bukan Melihat Salat Itu Diantaranya Sulat Haiat Nershalat Bukan Dori